Halo anak-anak semuanya, selamat datang di bahan ajar ebook ini ya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak, Gede Ardike, bisa dipanggil Kak Ardike ya. Anak-anak semua, sudah siapkah kalian belajar? Pada bahan ajar ini, materi yang dibahas yaitu pada mata pelajaran IPAS kelas 4, Kurikulum Merdeka, materi bab tiga tentang gaya di sekitar kita. Bab tiga ini akan membahas 4 topik materi. Yang pertama, topik A, pengaruh gaya terhadap benda. Terdapat dua subtopik yaitu, A.1, gaya otot, dan A.2, sifat gaya gesek. Kedua, topik B, magnet sebuah benda yang ajaib. Ketiga, topik C, benda yang elastis. Keempat, topik D, mengapa kita tidak bisa melayang di udara. Belajar bab tiga ini tentang gaya di sekitar kita, para siswa mendapat pengetahuan mengenai apa saja jenis gaya yang digunakan untuk memindahkan suatu benda. Perbedaan gaya otot dan gaya gesek, magnet apa saja fungsinya, pengertian dan contoh-contoh benda elastis, dan alasan mengapa kita tidak bisa melayang di udara. Kemudian, dapat memberikan cara mencari solusi dengan cepat untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam bahan ajar ini, materi yang disajikan tidak hanya teks. Terdapat juga video ilustrasi atau contoh-contoh nyata. Dan, terdapat juga evaluasi untuk mengukur kemampuan anak-anak terkait materi yang sudah dipelajari. Baiklah anak-anak, sekian ya penjelasan mengenai bab tiga gaya di sekitar kita ini. Selamat belajar ya! Terima kasih telah menonton!